Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Vivi Ali Dayahya NIM E2018-2238 Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pola konsumsi pangan danan pangan di perkotaan maupun di perdesaan Dengan meningkatnya tingkat penghasilan maka pola konsumsi pun juga akan berubah Hal ini dapat terlihat jelas dari sejumlah golongan keluarga yaitu golongan keluarga yang berpenghasilan rendah dengan Keluarga yang berpenghasilan cukup maka disana akan terlihat pola konsumsinya Seperti sama halnya dengan keluarga yang miskin, dengan keluarga yang kaya Di dalam keluarga orang yang tidak mampu atau miskin mereka hanya membelikan atau penghasilannya digunakan untuk konsumsi yang primer saja seperti makanan Sedangkan untuk konsumsi orang yang kaya mereka akan menggunakannya bukan hanya untuk yang primer saja tetapi juga untuk membeli barang-barang yang lain yang menongkonsumsi seperti pakaian dan lain-lainnya Selanjutnya kita dapat melihat pada persentase pengeluaran per kapita pada tahun 1980 hingga 1996 dari persentase tersebut kita dapat melihat bahwasannya kelompok makanan merupakan bagian terbesar sampai 70% pada tahun 1980 dan sekitar 50% pada tahun 1996 Sedangkan untuk pengeluaran non-makanan yang bukan makanan seperti perumahan, pakaian, barang, tahan lama, aneka, barang atau jasa dan lainnya ini terlihat jelas bahwasannya lebih besar di kota daripada di desa tentu hal ini dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya dalam keluarga Pola konsumsi di sini selain dipengaruhi oleh penghasilan juga karena standar hidup Standar hidup di sini dijadikan sebagai patokan tentang tingkat kemakmuran seseorang Padahal tingkat kemakmuran seseorang itu tidak dapat dilihat pada penghasilannya saja dan seharusnya di dalam pola konsumsi harus benar-benar adanya kesiapan diri untuk menahan diri dan tidak berlebihan di dalam konsumsi seperti yang terjadi pada di kota-kota saat ini dan untuk meningkatkan tingkat penghasilan di dalam desa maka pemerintah juga perlu ikut andil di dalamnya untuk menghadirkan atau menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak juga di dalam desa agar masyarakat di dalam desa tersebut tidak perlu keluar kota untuk mencari penghasilan yang lebih sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati